Misteri hilangnya Keeper Andalan Timnas. Beberapa hari lalu Kurnia Mega mengunggah video sedang latihan bersama teman-temannya di pinggir pantai. Tidak disebutkan lokasi dan waktunya. Itu bisa dimana saja, kapan saja, dan dalam rangka apa saja. Tapi banyak yang percaya mantan Keeper Andalan Arema dan Timnas Indonesia itu sudah mulai berlatih lagi setelah sekian lama menghilang. Rasa percaya yang mungkin lebih tepat diartikan sebagai harapan. Harapan terbukanya sebuah teka-teki yang lama tak terjawab. Sekaligus kembalinya salah satu talenta terbaik di bawah mistar gawang Indonesia. Untuk memahami betapa besar rasa kehilangan Indonesia pada sosok Kurnia Mega dan betapa tinggi harapan padanya untuk segera kembali merumput, redaksi Bola Lop menurunkan ulang sebuah tulisan yang sempat viral di akhir tahun 2017 lalu. Simpang siur itulah kira-kira kesimpulan dari menghilangnya Kurnia Mega dari lapangan hijau. Terakhir bermain bulan Agustus di kompetisi Liga 1. Nama Keeper Timnas Indonesia itu tiba-tiba tak muncul di skuad Arema FC maupun skuad Garuda. Terdengar bisik-bisik bahwa sang Keeper menderita penyakit aneh akibat guna-guna. Cerita yang masih sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ternyata rumor itu tidak juga reda. Meski istri Kurnia Mega, Asyera Askel Fatir sudah berusaha melakukan klarifikasi tentang kondisi suami tercinta. Yang benar saat ini Mega sedang pemulihan kesehatan setelah sakit tipes. Sebelumnya dia juga pernah sakit demam berdarah. Kini setelah tipes, dari diagnosa dokter mata juga ada pembengkakan pada syaraf di antara kedua mata yang menyebabkan pandangan agak kabur. Ya, kesehatan Mega boleh dikatakan 75% mulai pulih. Jelas Asyera. Asyera mengaku dia dan Kurnia Mega tak begitu terganggu dengan kabar miring ini. Hanya saja dia memang meminta sang suami diberikan waktu untuk istirahat sampai betul-betul pulih. Dia hanya menyayangkan ada pihak yang sampai berani menyebarkan kabar hok bahwa suami tercintanya meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Intinya Mega keletihan. Bahkan lawan Persija dulu dia juga sedang sakit. Tapi memaksakan diri tetap main. Saat ini dia sudah pulih dari tipes. Dan tinggal memulihkan kesehatan matanya di rumah sakit mata SMEC malam. Jadi tidak ada dia alami kebutaan, gagal ginjal, cuci darah. Apalagi karena non-medis atau penyakitnya dibuat oleh orang lain. Demikian kata Asyera. Hari terus berganti, bulan, tahun, tetapi kondisi Mega tetap misterius sampai kini. Kurnia Mega sendiri sempat membuat instasory di akunnya yang menyatakan kondisinya baik-baik saja. Tetapi pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya yang sedang dialaminya tidak kunjung terjawab. Pihak Karema FC berkali-kali menegaskan tidak bersedia berkomentar tentang banyak kondisi keeper andalannya itu. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga untuk berbicara mengenai kondisi Kurnia Mega. Manajemen selain memberikan dukungan moral dan material berupa biaya pengobatan, sangat berharap keeper kelahiran 7 Mei 1990 itu segera pulih. Terakhir, Kurnia Mega dikabarkan mengunggah ucapan sayonara di akun pribadinya yang dianggap sebagai ucapan perpisahan. Masalahnya, tidak ada satu kumpih hak yang bisa mengkonfirmasi kepada siapa ucapan perpisahan itu diucapkan. Kepada Arema FC? Kepada Liga 1 yang sudah berakhir? Atau malah terhadap karir sepak bola secara keseluruhan? Kita tidak pernah tahu. Yang pasti, tetap semangat Kurnia Mega. Kami selalu berdoa dan mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!